Inilah Colin Huang, pendiri aplikasi yang mengancam UMKM Republik Indonesia. Aplikasi Temu adalah aplikasi yang bisa memfasilitasi perdagangan cross-border atau dari luar negeri yang sangat mengancam produk UMKM. Aplikasi ini langsung menghubungkan produk-produk dari pabrik kepada pembeli. Tak ada lagi reseller, afiliator, dan pihak ketiga dalam rantai pasok tersebut sehingga lebih bahaya bagi UMKM. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk menelusuri dan membeli produk dari berbagai kategori terpasuk elektronik, peralatan rumah tangga, pakaian, dan aksesori. Temu terhubung langsung pada 80 pabrik di China. Temu merupakan aplikasi yang didukung perusahaan asal China, P-Duo Duo atau PDD Holdings dengan kantar pusat yang berada di Boston, Amerika Serikat. PDD merupakan raksasa e-commerce China yang terdaftar di Nasdaq dengan lebih dari 750 juta pengguna bulanan. PDD memiliki kapitalisasi pasar sekitar 174,6 miliar USD menjadikannya perusahaan terbesar ke-8 di China dan pengecar online terbesar ke-2 setelah Alibaba. Colin Huang mendirikan Temu pada 2015. Kemudian Huang menjabat sebagai CEO hingga Juli 2020 dan Ketua Dewan Direksi hingga Maret 2021. PDD adalah startup ke-4 Huang dan yang paling sukses hingga saat ini. Pada 2021, Forbes menempatkannya di peringkat ke-6 dalam daftar orang terkaya di Tiongkok, Daratan dengan kekayaan bersih sekitar 30 miliar USD. Wah, China semakin di depan nih guys.